Kali ini kita akan melihat home industri ikan pindang yang ada di pulau Bawaian Produksi ikan pindang ini hanya ada di dusun Gerawang guys Ada puluhan home industri yang ada di dusun ini Yang berlokasi di pinggir-pinggir pantai Per hari mereka mampu memproduksi hingga 500 kendilikan pindang Hasil produksi ini akan dikirim ke berbagai wilayah di pulau Jawa Mereka memulai memproduksi ikan pindang ini dari mulai datangnya nelayan yang melaut Biasanya dari mulai jam 6 hingga jam 7 pagi Mereka langsung akan membeli ikan segar tangkapan nelayan Ikan yang dipindang ukurannya kecil-kecil guys Kata orang Bawaian, ikan ini disebut ikan binggul Mereka membelinya dengan ukuran basket Satu basket biasanya menghasilkan produksi ikan pindang hingga 100 kendil Ada beberapa tahapan dalam pembuatan ikan pindang ini Pertama, ikan akan dimasukkan ke dalam kendil Ikan yang sudah berada di dalam kendil akan dimasak terlebih dahulu Kemudian setelah masak, ikan yang di dalam kendil akan dibuang Agar ikan pindangnya bisa tahan lama Ikan pindang dari dedawang ini bisa tahan hingga 3 bulan guys Setelah dibuang airnya, lalu ditaburi garam di atasnya Selesai deh Lalu ikan pindang tersebut akan dibukus dengan daun jati Tujuannya agar kendil-kendil tersebut tidak mudah pecah saat pengiriman Namun sayangnya, produksi ini tergantung hasil tangkapan ikan nelayan guys Kalau lagi musim angin atau tangkapan nelayan sedikit Banyak umum industri ini yang berhenti memproduksi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!